Kali ini Ruang Gelap mau cerita tentang kasus yang sempat menghebohkan Korea dan membuat Korea jadi salah satu negara yang paling ditakutkan. Meskipun kejadiannya udah lama, di tahun 1988 lalu. Yaitu saat ada narapidana yang kabur dari penjara karena merasa ada ketidakadilan di dalam hukum Korea. Ceritanya bener-bener kayak cerita film tapi nyata. Justru sebaliknya, karena cerita ini makanya dibuat film. Mungkin adek udah pernah denger film Holiday. Atau mungkin udah ada yang nonton. Dan ini cerita aslinya. Tanpa bernama-lama lagi langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Dalam dari kejadian ini adalah seorang narapidana yang bernama Ji Kang Eun. Atau ada juga yang nulis Ji Kang On. Karena gue bukan orang Korea, jadi kalau ada penyebutan yang salah, mohon maaf banget ya guys. Kang Hon adalah warga negara Korea Selatan yang lahir pada tahun 1954. Anak bungsu dari lima bersaudara. Sejak kecil Kang Eun pengen jadi penyanyir. Tapi karena miskin, cuma tamat SD, Kang Hon gak bisa mencapai cita-citanya. Karena dia gak sekolah, tapi dia butuh uang, dan dia gak bisa mendapatkan pekerjaan, Kang Hon terpaksa menjadi kriminal. Dia sempat merampok rumah sebanyak tujuh kali. Barang yang diambil gak tanggung-tanggung, mulai dari emas sampai mobil. Sekali merampok, dia bisa meraup keuntungan sebanyak lima juta won. Tapi Kang Hon tertangkap dan akhirnya dijatuhi hukuman tujuh tahun di penjara. Nah, tiba-tiba ada peraturan baru di Korea. Yang ternyata malah membuat hukuman yang dijatuhkan ke Kang Hon, yang tadinya cuma tujuh tahun, ditambah lagi sepuluh tahun. Jadi totalnya tujuh belas tahun. Cerita bermula di tahun 1988. Tepatnya pada tanggal 8 Oktober, di sebuah penjara bernama Yong Tung Po. Ini maaf lagi kalau penyebutannya salah. Penjara ini ingin memindahkan 25 narapidananya ke penjara lain di dekat kota Dojon. Mohon maaf lagi kalau penyebutannya salah. Kayaknya bakal banyak minta maafnya ini. Meskipun misi ini kelihatannya mudah, cuman membawa 25 narapidana di dalam satu bus besar, tapi ternyata di tengah perjalanan terjadilah insiden yang membuat warga Korea ketakutan. 12 dari 25 narapidana yang berada di dalam mobil bus berhasil melarikan diri saat mereka izin mau pipis. Ceritanya salah satu narapidana ngomong ke supir, saya mau pipis, boleh kasih saya kontainer untuk pipis gak? Semacam piss pot supaya kalau mereka mau buang air, bisa langsung di dalam bus. Gak usah keluar dan ke toilet umum. Nah, waktu kontainer itu dikasih ke mereka, salah satu narapidana langsung teriak, ini waktunya guys, ayo serang. Ya gak guys juga sih dia ngomong. Pokoknya ada yang ngasih aba-aba. Sekarang waktunya, kericuhan pun terjadi. Kedua belas narapidana ini bahkan membajak mobil polisi dan menukar seragam mereka. Yang tadinya pake seragam narapidana, mereka tukar dengan seragam polisi. Nah, sebenarnya kan ada 25 napi tuh di dalam mobil bus. Cuman 12 orang aja yang memberontak. 13-nya diem. Mungkin karena gak mau melanggar hukum lagi, jadi mereka cuman diem aja. Sedangkan kedua belas narapidana yang beraksi, mereka ngerobek kartu identitas tersangka supaya bisa kabur dengan aman. Mereka juga ngambil pistol yang sudah diisi peluru, terus mobil mereka putar balik lagi menuju Seoul. Begitu sampai di Seoul, 12 narapidana tadi langsung kabur. Satu warga Korea langsung heboh. Semua portal berita langsung menyebarkan foto-foto narapidana yang kabur dan mengingatkan semua orang untuk hati-hati. Karena bisa jadi, narapidana ini bisa menyakiti mereka. Nah, karena pihak kepolisian Korea bertindak sangat cepat, di hari yang sama ada dua narapidana yang langsung tertangkap. Terus tiga orang lagi besok-besoknya ketangkap juga. Karena terata mereka pergi karaoke dan minum di bar. Jadi totalnya lima napi udah ketangkap. Sisa tujuh lagi. Nah, tujuh napi ini buron banget. Susah untuk dilacak. Kenapa? Karena mereka memilih untuk bersembunyi di dalam rumah warga. Warga yang rumahnya didatangi oleh tujuh narapidana ini gak bisa berbuat banyak. Soalnya mereka punya pisau. Pistol. Gimana mau melawan? Tiga hari semenjak kejadian, polisi menerima telepon dari salah satu warga yang bilang, tujuh narapidana yang kabur semalam minum di rumah saya. Tepatnya di Anamdong. Meskipun waktu itu belum ada yang namanya internet, tapi berita ini langsung menyebar dengan cepat. Sampai ada salah satu Pak RT yang langsung mengadakan rapat dengan warganya. Hampir semua Pak RT sih. Cuman memang ada satu wilayah yang Pak RT-nya lagi bisnis trip. Dan gak tau kebetulan atau gimana, nama wilayahnya Heng Dang Dong. Gue pasti salah sebut nih. Dan gak tau nih, kebetulan atau gimana, tujuh napi tadi beneran datang ke Heng Dang Dong. Masalahnya para napi ini gak cuman mengancam, nginep, tapi juga merompok. Kira-kira total uang yang sempat mereka raup sampai 40 ribu won. Dan alasan kenapa mereka memilih untuk sembunyi di dalam rumah warga, karena mereka ngerasa lebih aman. Karena waktu itu polisi gak kepikiran kalau narapidana bakal sembunyi di dalam rumah orang lain. Apalagi kalau napinya lagi burot. Ada beberapa pengakuan warga yang sangat sedih. Misalnya nih, salah satunya, tujuh napi ini sempat mendodong bapak-bapak di depan rumah sakit. Bapak-bapak ini pegawai obat yang umurnya 35 tahun. Si bapak tadi ditodong dengan pistol, terus disuruh untuk bawa mereka ke rumahnya. Jadi terpaksa ya, bapak ini ngajak tujuh napi ini masuk ke mobilnya, terus nginep di rumahnya. Padahal, kondisi di dalam rumahnya itu, lagi ada istri dan kedua anaknya yang baru pulang dari liburan. Anak-anaknya masih 4 dan 6 tahun. Gue gak bisa bayangin betapa takutnya perasaan bapak dan istrinya ini serumah dengan tujuh napi buronan negara, sedangkan kondisinya ada dua anak balita mereka di situ. Pasangan suami istri ini sebenarnya udah menyiapkan obat tidur yang mereka mau campur ke minuman yang akan dihidangkan ke para napi. Tapi rupanya airnya itu pahit banget. Jadi udah pasti ketahuan. Makanya akhirnya pasangan suami istri ini tidak jadi menjalankan aksi mereka. Salah satu napi yang belum tertangkap adalah Kang Eun. Waktu dia nginep di rumah si suami istri ini, dia nemuin cincin nikah mereka. Dan sedihnya suami istri tadi dipaksa untuk menjual cincin emas mereka. Si bapak gak bisa ngomong apa-apa, karena dua anak balitanya dipegang oleh para narapidana ini. Digendong sih. Yang intinya daripada menyelamatkan cincin kawin, yang penting anak selamat ya kan. Tapi kalau dia ngomongin narapidana ini berusaha melakukan sesuatu yang jahat ke keluarga yang mereka tumpangin, enggak juga. Kang Eun dan temen-temennya malah ngajakin si bapak tadi minum-minum sambil cerita-cerita. Jadi tujuan narapidana ini memang untuk sembunyi dan untuk cari uang, bukan untuk menyakiti. Nah, waktu lagi cerita-cerita nih, Kang Eun menyampaikan perasaannya. Dia bilang keadilan di negara Korea gak akan pernah memihak pada orang miskin. Terbukti dari kasus adik presiden, terbukti dari kasus adik presiden yang menjabat waktu itu, yang terbukti korupsi uang 7,6 miliar won, tapi lucunya cuma dijatuhi hukuman 7 tahun di penjara. Itu pun gak full. Baru 3 tahun di penjara, udah langsung bebas. Sedangkan Kang Eun malah dihukum 17 tahun di penjara. Padahal dia merasa uang yang dia ambil jauh beda nominalnya dengan nominal korupsi adik presiden. Jadi dia merasa hukum yang berlaku tidak adil. Makanya dia memutuskan untuk kabur. Rumor tentang keberadaan ketujuh napi ini mulai terdengar di telinga polisi. Akhirnya, polisi berpatroli di kawasan yang tepat. Kawasan di mana para napi memang bersembunyi. Dan di situ, ketujuh napi tadi mulai terpencar-pencar. Ada yang ketangkap, ada yang berhasil kabur. Waktu Kang Eun dikejar, dia sempat masuk lagi ke dalam rumah warga. Nah, bedanya kali ini yang punya rumah menerima Kang Eun dengan lapang dada. Kang Eun disuruh masuk, terus dikasih makanan. Kang Eun dan teman-temannya tadi langsung makan dengan lahap. Terus mereka sempat nanya, Gimana ya cara mati yang keren? Apa harus lompat dari gedung tinggi? Kayak mereka bener-bener udah frustasi. Keluarga di rumah itu berusaha untuk membujuk Kang Eun dan teman-temannya untuk tidak melakukan aksi seperti itu. Terus gak lama kemudian, Kang Eun dan teman-temannya tadi pamit. Mereka mau pindah lagi ke tempat lain. Tapi ternyata rumah terakhir yang mereka sambangi akan menjadi awal dari akhir hidup mereka. Ternyata rumah yang mereka datangi sudah menelpon kepala kepolisian. Jadi besok harinya, Kang Eun dan teman-temannya langsung dikepung. Bukan cuma oleh polisi, tapi juga oleh warga. Dan disini nih, ada adegan yang sangat krusial dan banyak membuat orang tersentuh. Meskipun sudah disergap, polisi masih belum bisa menangkap Kang Eun dan teman-temannya. Polisi berusaha untuk bernegosiasi dengan Kang Eun dan teman-temannya supaya mau menyerahkan diri keluar dari rumah. Negosiasi ini terjadi selama kurang lebih tiga hari. Awalnya, polisi mendatangkan keluarga para narapidana untuk membujuk para narapidana keluar. Sebagai gantinya, suami, istri, dan anggota keluarga yang alih di dalam rumah yang mereka sambangi ini harus dibebaskan keluar. Jangan dijadikan Sandra. Pada akhirnya, Kang Eun membiarkan istri dan suami yang punya rumah keluar, tapi anak perempuannya dijadikan Sandra. Karena negosiasi ini berjalan terlalu lama, polisi mulai capek, mulai putus asa. Kedua teman Kang Eun ternyata juga sudah putus asa. Dua narapidana memutuskan untuk membunuh diri di dalam kamar mandi. Satunya lagi memilih untuk kabur. Tapi Ji Kang Eun, sebelum ditembak mati oleh polisi, punya satu request terakhir. Dia ingin mendengarkan lagu Holiday karya Bee Gees. Dalam satu tambakan, Ji Kang Eun akhirnya meninggal dunia. Kasus meninggalnya Ji Kang Eun lagi-lagi membuat Korea geger. Karena warga sebenarnya bisa merasakan keputus asaan yang dirasakan oleh para narapidana yang berusaha kabur ini. Meskipun memang narapidana ini salah, tapi ada bagian yang membuat warga juga merasa mereka diperlakukan tidak adil. Meskipun Ji Kang Eun adalah seorang narapidana, meskipun dia sangat salah dalam perbuatannya, tapi dia berusaha untuk memperjuangkan keadilan yang setara untuk semua warga di Korea. Enggak memihak yang kaya, kaya ataupun miskin, di mata keadilan harusnya sama. Itulah akhir dari cerita kita di video kali ini. Mohon maaf kalau ada banyak penyalahan penyebutan kata, dan thank you so much karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, lonceng, biar kalian gak ketinggalan. Untuk request, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar bawah atau DM ke Instagram, TikTok, atau email misteriruanggelap at gmail.com Thank you so much karena udah support Ruang Gelap. See you guys in the next video. Please, please, please stay safe, take care, and stay alive. Sub indo by broth3rmax